Happiness Festival kembali terselenggara untuk ketiga kalinya di lapangan Banteng, Jakarta. Gelaran ini jadi wadah masyarakat untuk mencari kebahagiaan dan mindfulness dari rangkaian acara yang terkemas apik dan menarik. Halo teman-teman, kamu sedih, gak punya uang, gak punya kerjaan, gak punya teman atau depresi. Jangan khawatir, selamat datang di Happiness Festival 2019. Happiness Festival 2019 kembali digelar. Dipusatkan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Gelaran ketiga kalinya ini dikemas apik lewat berbagai acara dan wahana. Mulai dari permainan tradisional untuk anak-anak, sosial eksperimen, dialog hingga workshop. Intinya, kegiatannya sudah pasti fun dan bisa nambah teman. Kita pengen mengajak masyarakat juga untuk lebih mengenal bahwa kebahagiaan itu gak hanya hal-hal yang bersifat materialistik. Tapi bahagia itu bisa dengan cara kalau misalnya menolong orang, itu juga bisa bahagia loh. Nah, penasaran kan? Ini saya juga langsung mau coba salah satu wahana. Wah, ada mandi bola nih. Tapi ini bukan untuk anak-anak ya. Ini nama wahananya, take a seat, make a friend. Nah, mau tahu gimana ini permainannya? Langsung aja deh, kita coba. Yuk! Halo, saya Dhanima. Saya Dira. Kita mau main bola ya, Mbak? Iya, mandi bola. Siapa duluan nih? Bajar duluan nih, ambil ya. Apa yang membuat kamu Indonesia banget? Apa yang membuat aku Indonesia banget itu? Aku pelahiran Sumatera Utara, Batak. Dan bisa mengelilingi beberapa provinsi di Indonesia itu jadi prestasi. Wah, seru banget. Masih, Mbak. Tunggu ya. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke dirimu yang masih muda? Aku pengen lebih kayak just express myself out gitu. Ini lebih jadi diri sendiri ya? Bodo amat apa omongan orang? Sip, mantap. Poinnya keren banget karena dari satu wahana ini, namanya tadi take a seat, make a friend. Saya benar-benar bisa berteman dengan Badira. Ya, mana tahu kan ya nanti bisa lanjut ke jenjang yang berikutnya lah. Kita lanjut ke tempat yang lain. Yang ini juga gak kalah seru. Namanya wahana coret mukaku. Permainannya sederhana yang pesannya supaya kita gak gampang lakukan diskriminasi terhadap minoritas. Habis main ini, dijamin bahagia. Soalnya puas nyaret muka yang lain. Karena unik, pengunjung yang hadir juga sampaikan apresiasinya. Bahagia, karena itu pengalaman unik yang belum pernah aku lakuin sih sebenarnya gitu. Happiness Festival ini sudah digelar sejak 27 sampai 28 April kemarin. Dinaungi oleh pepenas dan PBB, gelaran seperti ini diharapkan dapat meningkatkan indeks kebahagiaan Indonesia yang saat ini masih berada di urutan 92 dari 193 negara di dunia. Jadi, jangan lupa bahagia ya. Pihardani Purba, Yusuf Reza, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!